Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilham baris Selamat datang di channel perlomot seris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua, Xingqi, Jiwa Sun Wukong Atau untuk create Epsol part 24 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan kemunculan monster babi misterius Yang akan menutup balas kepada Wukong Karena telah mematahkan taring raja monster babi Di episode ini scene diawali diperlihatkan Biksu Tong dan juga Sun Wukong Yang menjadi waspada dengan kedatangan para monster babi Dan kini para monster-monster babi pun bermunculan dari balik bukit Wukong pun berkata Oh sepertinya mereka datang dengan jumlah yang banyak Kita akan dikepung Babi berjubah hitam pun berkata Ada manusia muncul di tempat seperti ini Bukankah itu terlalu aneh Tapi bukan manusia ini pelakunya Jadi monyet ini ya pelakunya Cepat kembalikan taring adikku Wukong pun tanpa rasa takut menjawab Ya babi bau punya gigi yang busuk Maka dari itu aku mencabutnya Dia seharusnya berterima kasih padaku Mendengar hal itu pat ke pun mendengus Ya pun lalu melompat akan menyerang Wukong sambil berkata Akanku balaskan denam adikku Lihatlah kemampuanku Sabetan sembilan gigi rasakanlah Seketika babi itu menyabetkan garpunya Tapi dengan cepat Wukong pun menghindar Sehingga sabetannya menghancurkan batang kayu disitu Babi pun berteriak lagi Ayo lawan aku si babi raksasa Dan ma'aweng Sekali lagi ia menebaskan garpunya Wukong pun segera bersalto dan menghindarinya Wukong pun lalu meringis dan berkata Hei hei seseorang mengajak bertarung sang raja monyet Aku tidak akan menolak Seketika Wukong pun mengeluarkan tongkat emas Ruyi legendarisnya Tongkat itu langsung memanjang dan langsung diputar-putar oleh Wukong Dan kini Wukong pun sudah memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung Ayo maju babi bau Biarkan raja kera ini mengajarmu Dan tanpa pikir panjang Babi itu langsung melompat untuk menyerang Wukong duluan Hei siluman monyet Kau akan segera tahu tajamnya serangan babi besar ini Iya doang Seketika Wukong bersegera menangkisnya dengan tongkat Ruyi Dan kini mereka berdua pun saling menekan satu sama lain Wukong pun sambil meringis berkata Hei babi tua Hati-hati Aku akan mencabut taringmu Dan babi pun menjawab Hei monyet Apa kau mampu Sementara Biksu Tong pun kini tampak waspada Wukong Ucapnya Karena kini Biksu Tong pun sudah dikelilingi oleh para babi Biksu Tong pun menatap tajam ke arah para babi itu Dan masih saja terdiam dan memperhatikan mereka Sementara Wukong dan Patke pun masih saja berusaha untuk menekan satu sama lain Wukong pun segera mendorong dengan tubuhnya Ia pun melompat Dan terus mendorong Patke sambil berkata Hei hei babi bodoh Gerakanmu terlalu lambat Sama sekali tidak mempunyai kelincahan sama sekali Hei dasar Hidungmu sangat besar Dan Dahuak Seketika Wukong pun memukul hidung babi hingga berdarah Dan babi pun tak terima begitu saja Tendangan besi babi hutan Mak Beletak Seketika dengan cepat babi juga menendang tubuh Wukong Wukong pun sambil menahan kaki babi berkata Sial kaki babi ini berat juga Rasakan ini Mak Seketika Sabetan tongkat Wukong Membuat kaki babi pun terpotong Hal itu membuat Wukong terkejut Karena terlihat potongan kaki babi disitu Dan Dahuak Seketika babi pun muncul lagi Dan langsung menendang wajah Wukong Dan Tadadadadadadada Seketika Wukong pun terlempar kena tendangan beruntun dari babi Sedangkan babi pun langsung bersalto dan mendarat di atas bukit Ia pun berkata Hei, kau hebat juga Dua pukulanmu dapat mengenaiku Tidak heran jika kau lebih unggul dari saudara babiku Tidak ada cara lagi Aku terpaksa menunjukkan wujud asliku Pemimpin surai babi raksasa ada di sini Dan babi pun kini langsung memasang kuda-kuda dengan menunjukkan wajah imutnya Dan melihat hal itu, Wukong pun langsung terkejut dan berkata Oh, ternyata kau itu babi sampel Kamu tadi memakai sepasang kaki pasangan ya Babi pun menjawab Tentu saja, tadi telah kulemparkan kepadamu Hei, bagaimana rasanya aku tendang tadi? Wukong pun langsung nyengir dan berkata Hihihi, bagaimana kukatakan betapa lucunya modelmu Kau jangan berpura-pura Tubuhmu jelas pendek, tapi kau menggunakan kaki palsu yang tinggi Lihatlah dirimu, dasar babi cebol Hahaha Kau ternyata suka pencitraan Percuma saja, tidak peduli seberapa tinggi bantalannya Tidak akan membuatmu lebih kuat Babi kaki pendek, hahaha Jelas saja hal itu membuat Patkek geram dan berkata Apa yang kau katakan monyet? Kamu benar-benar membuatku marah Kau memaksaku untuk mengeluarkan wujud babi raksasaku Hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu Kihutan, beri aku kekuatan yang besar Wukong pun heran melihat apa yang akan dilakukan babi kepet itu Dan tiba-tiba saja, tangan, kaki, dan seluruh tubuh babi pun menjadi sangat kekar dan besar Dadeng, ia pun berubah menjadi monster yang mengerikan Ngok, monyet kau telah memaksaku Sebentar lagi kuburanmu akan digali Ucapnya, ia pun lalu melompat akan menyerang Wukong dan berteriak Kau akan kuhacar sampai mati Wukong pun melongo melihat perubahan babi itu Hei, apa-apaan babi ini? Mengapa ia menjadi sangat galak? Dan ceder Babi pun menyeruduk dan menghantam batu Karena Wukong pun dengan cepat menghindari serutukan babi itu Babi pun lanjut menyambar bebatuan di situ kepada Wukong Babi pun mengibaskan-ibaskan kepalanya Dan sekarang ia pun langsung melancarkan pukulannya Makan pukulan babi ini Teriaknya Dan grep Tiba-tiba saja, kepalan babi pun langsung ditangkap oleh Sun Wukong Yang saat ini sudah berubah menjadi jiwa kerap besar Dan Wukong pun balas berkata Oke, sekaligus kita lihat siapa monster yang lebih kuat Jelas saja, itu membuat babi terkejut Wukong pun berteriak Tinju kerap besar Dan dawar Seketika Wukong langsung menjotos kepala babi Babi pun langsung berguling-guling Dan dar Ia pun segera melesat ke arah Wukong Serutukan babi Teriaknya Wukong pun dengan semangatnya memukul-mukul dadanya Ayo Teriaknya Wukong pun juga maju Dan Blar Wukong pun sekuat tenaga langsung menahan serutukan kepala babi Dan kini mereka pun saling dorong-mendorong Wukong pun meringis dan berkata Ini sangat menyenangkan Babi pun juga meringis dan berkata Aku tidak akan kalah darimu Sin kemudian beralih memperlihatkan beberapa orang yang bersulang minum teh bersama Dan ternyata itu adalah Biksu Tong bersama dengan para gerombolan babi raksasa Disitu Biksu Tong pun berkata Begitulah kira-kira ceritanya Lalu sang babi tua yang duduk berhadapan dengan Biksu Tong pun berkata Betul juga Kami juga telah menebaknya Pucah babi itu memang tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan baik Dan sering mendapat masalah Baru-baru ini Aku mendengar pucah babi itu beserta dengan kroni-kroninya Memblokir jalan dan melakukan pemerasan kepada orang yang lewat Ini benar-benar merusak reputasi babi raksasa kita Ini benar-benar tidak perlu Biksu Tong pun lalu menjawab Hmm tidak kusah angka ketua babi memang sangat masuk akal Dan babi tua pun disitu berkata lagi Hei kau jangan remehkan kami para babi raksasa Meskipun badan kami besar Perkasa dan emosi kita tinggi Tapi kami selalu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang Karena pada dasarnya kami selalu berperilaku sangat baik Biksu Tong pun lalu menyahut kalau memang bukonglah yang salah Karena seharusnya wukong tidak menarik taring babi itu Dan ia pun meminta maaf Lalu babi disitu ada yang berkata Bahwa taring adalah simbol keyakinan babi raksasa Dan taring yang hilang itu lebih buruk dari kematian Dan babi tua pun berkata lagi Kalau semuanya sudah terlambat Bahwa Yung Mane babi yang dicampur taringnya oleh wukong Yang merupakan adik dari Raja Subaji Hubungan mereka berdua sangat akrab Dan gara-gara wukong Kini Subaji pun marah dan ingin balas dendam kepada wukong Biksu Tong pun lalu berkata Bukankah babi tua bisa menjadi penengah untuk perkelahian wukong Tapi babi tua pun berkata Biksu asal anda tahu Bahwa Raja Subaji sangat sulit untuk kami bujuk Jika sudah seperti ini Ya dia memiliki garis keturunan jiwa tempur babi raksasa yang sangat heroik Tubuhnya sekarang sangat gagah dan berkasa Tapi wujud ini hanya muncul hanya selama bertempur Di waktu normal wujud aslinya lebih pendek daripada babi raksasa lainnya Sehingga dia ingin menutupinya Dan aku pikir Raja Subaji mempunyai harga diri yang tinggi Dia sangat peduli dengan pendapat orang lain Kepribadian itu menjadikannya sulit untuk bergaul Ditambah baru-baru ini ia menikah dengan istri yang cantik Membuat situasi ini semakin buruk Dia takut pada istrinya Lihatlah dia Ia terus berusaha untuk menjadi lebih kuat sepanjang waktu Dia bahkan sengaja memaksa dirinya untuk memakai kaki palsu Agar terlihat tinggi di mata istrinya Hal itu ia lakukan Karena harga dirinya terlalu tinggi Sementara terlihat Subaji dan Sun Wukong terus saja baku hantam dengan sengit Subaji pun disitu berteriak Haa aku tidak akan kalah darimu Dan doa 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 Sementara para babi dan Biksu Tong pun masih terus saja berbincang-bincang Biksu Tong pun berkata Oh ternyata begitu ya Itulah sebabnya Rajamu yang terlalu kegi itu tiba-tiba saja muncul Babi pun menjawab Itu benar Namun Biksu Raja kita memiliki karakteristik Dia memuja dan mengakui orang bijak seperti anda Karena dia merasa Kalau yang paling kurang dari dirinya adalah pengetahuan Oleh karena itu Tripitaka Jika guru berkenan untuk membimbing dia Dia akan sangat senang Mendengar hal itu Biksu Tong pun lalu meminta maaf Karena memang saat ini ia mempunyai tugas yang penting untuk dilakukan Babi tua pun berkata lagi Gak usah lama-lama Biksu Cukup hanya ngobrol saja dengannya Ngomong-ngomong Anda mau kemana Biksu Dan Biksu Tong pun menjawab Surga dunia barat Mengambil api keabadian Itulah tugasku saat ini Jawaban Biksu Tong itu langsung membuat Babi tua pun sangat kaget dan berkata Hah? Apa? Itu surga dunia barat Dan babi lainnya pun menyahut Wow! Itu adalah akhir dan ujung dunia Sementara kini Subaji pun tapak mencekik Wukong Ia pun berteriak Ayo lihat Akulah sang babi raksasa Wukong pun meringis Dan ia juga tak mau kalah Ia pun segera menekan hidung babi Dengan jarinya Dan Dauat Seketika Wukong pun lanjut menendang perut Subaji Aduh Hidungku Teriak Subaji Wukong pun lanjut mencekik Subaji Hei ku cekik kau Teriak Wukong Dan terlihat Subaji pun berusaha Sekuat tenaga Menahan pitingan dari tangan Wukong Wukong pun juga sekuat tenaga Dengan keras mencekik Subaji Dan kini Biksu dan para babi pun Menekat dan menonton Pertarungan Wukong dan Baji Yang masih berlangsung Dan dengan santai Sambil menonton Biksu Tong pun berkata Baku hantam yang begitu lama Hei Apa kalian berdua tidak lelah? Bisakah kalian istirahat? Hal itu membuat Wukong dan Baji Yang masih keruntelan disitu Melongo Dan terkejut melihat Biksu Tong yang malah akrab Dengan para babi Sin kemudian beralih Di istana babi raksasa Terlihat Raja Subaji pun Dengan semangat berteriak Hahaha Ayo kita rayakan momen spesial ini Kita jangan bertengkar lagi ya Hal itu langsung disambut Teriakan para babi Benar-benar Bertempur dengan saudara Wukong Itu sia-sia Ternyata semuanya salah paham Sudahlah Sudahlah Dan terlihat Biksu Tong dan Wukong pun Kini menjadi tamu spesial Dan makan minum bersama Dengan para babi Haha Mampu mengenal guru Triwitaka Dan saudara Wukong Itu memang benar-benar baik Dan salah satu babi disitu Juga berteriak Haha Ternyata guru Triwitaka Dan saudara Wukong Benar-benar orang yang baik Dan terlihat Kini Biksu Tong pun berkata Tolong Sampaikan salamku Kepada saudara laki-laki anda Raja Subaji Subaji pun disitu berkata Tenang saja Biksu Dia akan baik-baik saja Taringnya Lampet laun masih Bersatu umbu kok Kupikir saat itu Dia yang diintimidasi Tetapi ternyata tidak Salah Aku yang salah Biksu Tong pun lalu memandang Subaji karena Sepertinya Subaji memiliki Maksud yang lain Yang mulia Harap serius lah Ucapnya Dan kini babi tua pun berkata Raja Apakah kamu tidak memiliki Sesuatu untuk dikatakan Kepada guru San Zhang Dan tiba-tiba saja Subaji pun segera berlari Turun dari singgah sananya Dan memberikan hormat Kepada Biksu Tong Ia pun berkata Ijinkan babi murid ini berkata Aku adalah orang nomor satu Di kota gunung babi raksasa Seorang pemimpin Generasi ke-136 Tidak ada bakat Dan tidak ada kebajikan Diri ini selalu mencari Orang yang dapat Membimbing diri ini Untuk terus menjadi Baik dan berperilaku benar Dan hari ini Sangat langka Karena muncul Seorang Biksu Tripitaka Yang hadir di istana ini Aku mohon Guru Tripitaka Menerima Kualifikasi bodoh ini Sebagai murid Jelas saja Hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Wukong pun terkejut Mengapa? Tanya Biksu Tong Subaji atau Patkai pun Hanya tersenyum dan berkata He he Inilah maksudku Aku ingin guru mengajariku Akan tetapi Biksu Tong pun langsung Menatap tajam Ke arah Patkai dan berkata Tapi aku tidak mau mengajar Dan seketika Biksu Tong pun berdiri Dan langsung meninggalkan Patkai Sambil berkata Maaf Saat ini aku mempunyai tugas Yang lebih penting dari ini Lalu ia pun berkata Kepada Wukong Ayo pergi Melihat hal itu Wukong pun tersenyum Mengecek sambil berkata He he Babi Sayang sekali Anda ditolak secara halus Guru menolak Karena ia hanya menerima Murid yang benar-benar Terampil Cepat dan akurat Aku pergi dulu Babi gemuk kecil Dan hal itu Membuat Patkai pun Sangat kesal dan berteriak Hei Kalian jangan pergi Biksu Tong pun Lalu melirik Patkai dan berkata Yang mulia Mengapa anda harus Memaksa orang lain Patkai yang geram Itu pun lalu berkata Hei Jika tidak bisa jadi guru Maka itu adalah musuhku Aku tak akan bersikap sopan Kepadamu lagi Klan Babi Raksasa Tidak mudah Untuk ditolak Raja Babi pun lalu berteriak Kepada seluruh Babi Hei Tangkap kedua orang ini Dan hal itu Membuat seluruh Babi pun Berdiri Dan bersiap Untuk mengepung Biksu Tong Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyingma alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax